Satpol PP Kota Pontianak membongkar sejumlah lapak PKL di Jalan Sultan Hamid II di Kecamatan Pontianak Timur. Pembongkaran dilakukan dikarenakan adanya pengerjaan duplikasi jembatan Kapuas I dan para PKL yang melanggar perdaan nomor 19 tahun 2021. Pembongkaran sejumlah lapak berdagan K-5 yang berada di kawasan Jalan Sultan Hamid II, Kecamatan Pontianak Timur ini dilakukan oleh petugas gabungan pada Rabu pagi. Petugas gabungan menyasar sejumlah PKL yang masih membandel dan tidak mengindahkan peringatan yang telah diberikan petugas sebelumnya. Kapal Sek Pontianak Timur, Kompol Malik dan anggotanya yang mengawal penertiban mengatakan, jika penertiban berlangsung kondusif, Bagun juga sering melakukan sosialisasi terhadap PKL agar tidak mengundang kemacetan di tempat mereka berjualan. Sementara situasi saat ini masih kondusif, kami backup kegiatan dari jenis kota Satpol PP untuk dalam penertiban PKL ini. Kita lebih mengetepankan jendakan persuasif, artinya masyarakat yang masih mau mengancut barang-barangnya sendiri, kami fasilitasi dengan mengenai kejadian kami yang ada. Sementara itu, Kepala Bidang Penegakan Keundang-Undangan Daerah Satpol PP Kota Pontianak, Peri Abdi, mengatakan, jika pembongkaran ini dalam rangka pengerjaan duplikasi jembatan Kapuas 1 dan PKL yang melanggar PERDA nomor 19 tahun 2021. Peri mengatakan para PKL juga sudah diberi lapak di pasar penanganan Drek, Namun karena mengatuh sepi pembeli, para PKL kembali datang dan berjualan di kawasan Jalan Sultan Hamid II ini. Dari Pontianak, Faisal Abubakar, AINews, melaporkan.